C'mon C'mon Di tahun 1993, para ilmuwan membuat uji coba genetika untuk mengobati penyakit langka. Tapi karena rawan disalahgunakan, akhirnya di tahun 2016, perusahaan yang menaungi penelitian itu pun menyatakan untuk menggunakan uji coba tersebut sebagai senjata pemusnah masal dan akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Namun eksperimen yang dilakukan pada satelit bernama Athena-1 itu secara tidak sengaja mengubah bahan uji coba mereka yaitu tikus menjadi monster yang sangat mengerikan. Dan dalam sekejap, para ilmuwan yang bekerja pun tewas menjadi korban kekejaman monster tikus itu kecuali satu, yaitu Dr. Atkins. Karena situasi sudah sangat membahayakan, Dr. Atkins pun meminta izin untuk keluar dari sana menggunakan kapsul penyelamat. Tapi ketika dia ingin membuka pintu kapsulnya, pintu itu sengaja dikunci oleh komodo pusat atas perintah dari Claire Whedon. Terdengar dari radio komunikasi, Claire yang notabene adalah pemilik satelit Athena-1 dan CEO perusahaan Biotech Energin ini menyuruh Dr. Atkins untuk mengambil sampel tabung patogen yang membuat tikus itu bermutasi. Dan kalau menolak, Dr. Atkins tidak akan pernah diizinkan untuk pergi dari tempat tersebut. Akhirnya dengan terpaksa, Dr. Atkins pun menuruti perintah itu dan bergegas menuju lab tempat sampel penelitiannya disimpan. Tapi setelah beberapa sampelnya berhasil ia bawa, secara bersamaan monster tikus itu datang dan hampir mencelakainya. Untung saja, Dr. Atkins bisa lolos dari kejaran si monster dan masuk ke kapsul, lalu pergi dari sana tepat sebelum satelit Athena-1 meledak. Namun, baru beberapa saat dia merasa lega karena bisa pulang, goresan yang ditinggalkan oleh si monster ternyata membuat jendela kacanya menjadi pecah. Hingga akhirnya, Dr. Atkins pun tewas dan mengirim tabung-tabung patogen itu meluncur ke Amerika Serikat. Scene kemudian berpindah ke cagar alam San Diego, di mana seorang ahli primata bernama Davis Okoye sedang memandu dua orang mahasiswa yaitu Connor dan Amy untuk masuk ke kandang gorilla. Lalu, ketika sampai, Davis berusaha menjelaskan kepada Connor dan Amy bagaimana respon gorilla liar ketika berhadapan dengan manusia. Dia juga menyuruh dua murid itu berhati-hati karena gorilla-gorilla di sana sikapnya tidak bisa diprediksi. Dan memang benar, ketika Davis mencoba mendekati salah satu gorilla pendatang baru yang bernama Pavo, lalu di saat yang sama seekor gorilla berwarna putih datang, Pavo merasa terancam dan menjadi agresif. Di sana, Davis sudah menyuruh yang lain untuk diam dan jangan membuat pergerakan secara mendadak. Tapi, Connor yang sudah ketakutan malah lari yang kemudian dikejar oleh si Pavo ini. Untunglah, tepat sebelum Pavo menyerang Connor, si gorilla putih itu berhasil menghentikannya. Davis menjelaskan kenapa dia berwarna putih karena gorilla yang bernama George ini adalah gorilla albino. Dia sudah lama tinggal di jagar alam itu dan menjadi sahabatnya Davis. Sedangkan si Pavo tadi adalah gorilla yang baru saja diselamatkan oleh Davis. Dan alasan Pavo suka bertingkah agresif karena dia masih trauma setelah melihat keluarganya dibunuh oleh pemburu ilegal. Malam itu, ketika Davis pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya, kapsul penyelamat yang hancur di awal film tadi akhirnya tiba di bumi. Ada tiga tabung patogen yang berhasil lolos dari gesekan atmosfer. Yang pertama jatuh di kandang gorilla, lalu yang kedua jatuh di hutan belantara di dekat sekawan Nasrigala, dan yang terakhir jatuh di sungai Florida di mana tabung itu kemudian ditelan oleh seekor buaya. Keesokan harinya, Davis mendengar kabar buruk kalau tiba-tiba George berada di kandang beruang grizzly dan membantai predator darat paling kuat di muka bumi itu. Karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya, Davis pun mencoba mendekati George dan mengajaknya mengobrol. Lalu, dengan bahasa isyarat yang dipelajari, George mengaku bersalah karena sudah membunuh buruang tersebut. Melihat keanehan itu dan juga ukuran tubuh George yang semakin membesar, Davis bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Tapi tidak lama kemudian, pertanyaan itu pun terjawab juga setelah Connor dan Amy tidak sengaja menemukan tabung patogen di kandang gorilla. Saat itu mereka belum tahu benda apa itu, tapi karena Davis merasa benda itulah penyebab semua ini, Davis pun berencana ingin melakukan penyelidikan. Sementara itu di Chicago, Claire si pemilik satelit Athena One dan saudaranya yaitu Brad bertemu di kantor untuk membahas penurunan saham perusahaan mereka. Tapi dari bermiliar-miliar kerugian yang ada, Claire tidak kecewa dan marah. Dia malah senang karena penelitian mereka mengenai mutasi genetik yang diberi nama Project Rempec ini telah mencapai kata sukses. Lalu berkat informasi dari Perserikatan Meteor Amerika, Claire mengetahui kalau sekarang tabung-tabung yang berhasil memasuki bumi berada di Wyoming alias cagar alam tempat Davis bekerja. Maka dari itu, Claire pun mengirim tim tentara bayaran yang dipimpin oleh Burke untuk mengambilnya sebelum orang lain tahu tentang proyek tersebut. Dari hasil pemeriksaan, kadar hormon di tubuh George sudah sangat membahayakan dan Nelson menyuruh Davis untuk segera menyuntik manti George sebelum semuanya terlambat. Tapi karena Davis masih yakin kalau George dapat disembuhkan pun, ia menolak permintaan itu dan menyuruh Nelson untuk melakukan pemeriksaan ulang. Beberapa saat kemudian, seseorang yang mengaku sebagai ahli genetika dari perusahaan Biotech Energin yang bernama Dr. Kate mendatangi Davis setelah mengetahui kabar mengenai meteor yang jatuh ke cagar alam itu. Sebenarnya, Kate tahu mengenai tabung patogen tersebut, tapi karena dia tidak bisa menjelaskannya kepada Davis, Dr. Kate pun hanya menawarkan diri untuk menyembuhkan George. Dia menjelaskan bahwa tabung itu adalah tabung patogen milik perusahaannya dan patogen yang ada di dalam tabung itu yang sebelumnya dihirup oleh George telah mengubah genetik gorila tersebut menjadi kombinasi hewan-hewan pilihan. Dan pertumbuhan George kini memang benar-benar tidak bisa diprediksi. Bahkan, gara-gara lapar pun George mampu merobohkan kandang lalu kabur dari sana. Karena George susah untuk dikendalikan, Davis terus berusaha untuk menenangkannya. Ia juga kemudian memanggil 911 agar orang-orang di sekitar bisa diamankan. Tapi di saat situasi sudah mulai tenang, tiba-tiba saja sebuah helikopter dan beberapa tim dari pasukan khusus Angkatan Darat datang dan menembak George dengan suntikan bius. Sementara itu, tentara bayaran yang dipimpin oleh Burke mendatangi hutan belantara di mana tabung patogen kedua itu jatuh. Tapi karena tabung tersebut sudah kosong dan terlihat beberapa banggai serigala berada di tempat itu, Burke pun beranggapan kalau mungkin ada salah satu serigala yang telah menghirup isi dari tabung tersebut. Dan ternyata memang benar, cok. Tidak jauh dari sana, Burke berhasil menemukan keberadaan si monster serigala. Tapi sialnya, tembakan yang berarahkan ke serigala tersebut tidak berhasil membuatnya pingsan. Justru serigala itulah yang mengincar dan membantai mereka satu persatu. Dari bencana yang telah terjadi itu, pasukan Angkatan Darat kemudian menangkap Davis dan Kate telah membawanya kepada seorang ejen rahasia bernama Harvey. Mereka diangkut dalam pesawat yang sama dengan George dan akan dibawa ke suatu tempat. Sebenarnya, Harvey dan pasukannya ini tidak ikut bekerjasama dengan Claire, melainkan campur tangan dari pemerintah yang ingin mengungkap penelitian yang sedang dilakukan oleh Biotech Energin. Selama dalam perjalanan, Harvey mengungkap tentang jadi diri Davis yang sebenarnya, di mana dulu dia adalah mantan pasukan khusus Angkatan Darat dan mantan pasukan anti-pemburu ilegal. Selain itu, dia juga memberitahu kalau Kate ini sebenarnya sudah dipecah dari Biotech Energin dua tahun yang lalu karena kepergok mencuri hard drive perusahaan itu. Lalu, tujuan Kate mendatangi Davis adalah untuk mendapatkan tabung patogen atau tabung berisi zat berbahaya itu lebih dulu demi mengungkap kejahatan dari perusahaan Biotech Energin. Keesokan harinya, Brad memberi info kepada sang kakak mengenai pasukan khusus yang membawa George, Davis, dan juga Kate ke pesawat mereka. Mendengar kabar itu, Claire pun berencana akan memancing para monster-monster tersebut datang karena berkat perubahan genetik yang ada, kini hewan-hewan itu mampu dikendalikan menggunakan gelombang radio dengan frekuensi rendah. Jadi, cara kerjanya tuh gini, cok. Claire akan memanggil si Serigala lewat sinyal radio di perusahaannya. Terus, secara genetik, sinyal itu juga akan diterima oleh monster yang lain yang otomatis George juga akan bangun dari pingsannya dan menghancurkan pesawat milik pasukan khusus itu lalu datang ke Chicago. Nah, terus kalau mereka sampai di sana dan menghancurkan kota bagaimana? Ternyata, eh ternyata, perusahaan Biotech Energin ini telah berhasil menciptakan obat penangkalnya yang diberi nama R-19. Jadi, mereka tidak akan khawatir terhadap monster-monster tersebut. Ketika sinyal radio itu dinyalakan, ternyata monster-monster tersebut berhasil menangkap sinyalnya, termasuk George yang masih berada di pesawat. Secara tiba-tiba, George pun bangkit dan membuat kekecauan. Tapi untungnya, Davis, Kate, dan Harvey berhasil mengambil parasut sebelum pesawat itu jatuh ke ladang jagung. Karena George berhasil kabur setelah kecelakaan tersebut, Harvey berusaha menghubungi timnya yang lain untuk memberikan bantuan dan juga melakukan pencarian. Selama berada di sana, Davis dan Kate saling bertukar cerita. Davis bercerita mengenai masa lalu George, di mana dulu saat hewan itu masih kecil, Davis berhasil menyelamatkannya dari para pemburu ilegal. Dulu, George juga sempat berhenti mempercayai manusia setelah melihat orang tuanya dibunuh dengan keji. Tapi berkat usaha dari Davis, George pun kembali mempercayai manusia. Setelah itu, gantian Kate lah yang bercerita. Jadi, pada awalnya, penelitian itu ditujukan untuk membantu spesies yang terancam punah, co. Tapi karena di waktu yang sama kakaknya Kate ini menderita kanker, Kate sengaja memberikan hasil penelitian itu sebagai obat dan ternyata memang ngancur. Nah, beberapa waktu kemudian, Claire datang menawarkan sebuah kerjasama dengan menjadikan Kate sebagai pemimpin penelitian genetika. Tapi setelah tahu kalau perusahaan Biotech Energy itu sedang mengambil ilmunya untuk membuat projek rempek senjata binatang, Kate berusaha menggagalkannya hingga berakhir tertangkap dan masuk penjara. Lalu sebulan setelah itu, kakaknya pun meninggal dunia. Nah, itu co, alasan Kate mau balas dendam. Berpindah dari Davis dan Kate, agent FBI yang diutus oleh Harvey datang untuk melakukan penggeledahan di perusahaan Biotech Energy. Mereka memeriksa semua RCP yang ada karena sudah merasa curiga. Tapi Claire yang super licik ini berusaha mengulur-ngulur waktu agar rencana pemanggilan monster-monster itu tetap berjalan sesuai rencana. Dengan sengaja melempar kesalahan kepada Kate, dia bilang Kate yang seharusnya bertanggung jawab atas penelitian itu. Singkat cerita, helikopter bantuan pun datang yang kemudian membawa mereka ke pangkalan militer Angkatan Udara. Di sana mereka bertemu dengan Kolonel Black yang sedang melakukan pengintaian dan berencana akan menyerang monster-monster itu. Mendengar rencana tersebut, Davis dan Kate berusaha memberitahu Kolonel Black bahwa mereka bukanlah hewan-hewan biasa yang bisa dikelahkan oleh persenjataan militer. Tapi sialnya Kolonel tidak mau mendengarkan penjelasan itu dan malah menyuruh mereka untuk melakukan interogasi. Namun, karena Davis ini bukan tipe orang yang mudah menyerah, dia pun berusaha kabur dengan melawan para anggota militer yang membawanya, lalu pergi ke landasan pacu untuk mencuri salah satu helikopter. Ketika mereka berhasil mendapatkan satu helikopter medis, Harvey datang menghampiri mereka. Awalnya, Davis kira pria itu ingin menghentikan rencananya untuk pergi ke Chicago, tapi ternyata Harvey ini malah setuju dengan rencana tersebut dan memberikannya kunci helikopter. Sesaat setelah Davis dan Kate pergi dari sana, Kolonel Black baru percaya bahwa George dan juga si serigala bukan hewan biasa, terbukti dengan banyaknya anggota tim yang tewas atas kekejaman dua monster tersebut. Alhasil dari kejadian itu pun, Kolonel memerintahkan anggotanya untuk pergi ke Chicago dan membantu warga kota untuk mengungsi dari sana. Di Chicago sendiri, kini kekecauan telah melanda kota. George dan juga si serigala dengan brutal merusak kota dan menyerang kendaraan militer. Tuasi juga kemudian menjadi lebih buruk ketika buaya monster muncul dari sungai Chicago dan membuat kehancuran lebih banyak lagi. Karena situasi sudah diluar dugaan dan tidak memiliki rencana lain, akhirnya Kolonel memberikan perintah untuk menjatuhkan bom yang diberi nama MOAB ke kota Chicago, bom non-nuklir terbesar Amerika yang mampu meledakan separuh kota. Di sisi lain, Davis dan Kate berhasil sampai di perusahaan Batek Energin. Karena sebentar lagi bom akan diluncurkan ke kota Chicago, Davis dan Kate pun dengan cepat menuju lab untuk mengambil beberapa obat penangkalnya. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan tiga, Claire dan Bate yang tahu akan keberadaan mereka lewat kamera CCTV tiba-tiba datang sambil menodongkan senjata. Karena sudah dalam keadaan terpojok, secara diam-diam Kate ngantongin satu obat sedangkan dua yang lain langsung diserahkan kepada Claire. Tapi ternyata Claire tetap menembak Davis sedangkan Kate akan disandra. Tepat ketika Claire dan Bate mencapai atap gedung sambil menyandra Kate, monster-monster itu akhirnya tiba karena disitulah sumber sinyal radio yang mereka terima. Dengan sekejap, helikopter yang akan digunakan oleh dua bersaudara itu pun dihancurkan oleh George. David yang masih selamat juga kemudian datang untuk menyelamatkan Kate yang hampir kejatuhan helikopter. Lalu karena Kate berhasil mengambil satu obatnya, mereka berdua kemudian mulai menyusun rencana baru untuk menyuntikkan obat tersebut kepada George yang sedang mengamuk. Di sini Davis langsung memanggil George, lalu ketika George nengok, Kate langsung melawan Claire dan memasukkan obat itu ke dalam, tak selalu selanjutnya mempersembahkan wanita tersebut menjadi santapan untuk George. George! Oh, sial! Sementara itu, di lantai dasar Harvey menemui Brad yang berniat melarikan diri. Karena melihat si Brad ini sudah panik setengah mati, Harvey pun menawarkan sebuah amnesti atau tindakan menghapus hukuman. Tapi dengan syarat, Brad harus menyerahkan laptop berisi hard drive yang gagal disita oleh FBI. Dan karena si Brad ini bolo on otak sekecil bola ping pong, laptop itu pun langsung diberikan kepada Harvey dan pergi untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, dia malah tewas tertimpa puing-puing bangunan saat keluar dari gedung. Hmm, mam-mam. Setelah kematian Brad dan Claire, gedung biotek Energin itu secara perlahan runtuh. Karena tidak ingin mati begitu saja, Davis terpaksa menggunakan helikopter yang sudah rusak dan berharap akan selamat. Mereka bukan menggunakannya untuk terbang, melainkan jatuh secara perlahan bersamaan dengan jatuhnya gedung tersebut. Nah, setelah berhasil jatuh dengan aman, Davis dan Kat menemukan George yang sudah kembali pulih. Jadi, efek obat itu bukan mengembalikan kebentuk semula, co, namun hanya mengembalikan kesadaran mereka saja. Tapi, tidak lama kemudian, si Serigala dan Buaya Monster tiba-tiba bangkit dan kembali menghancurkan kota. Untuk membantu George dalam melawan mereka, Davis mengambil peluncur granat yang ada di salah satu mobil militer. Sedangkan Kat akan pergi mencari Harvey untuk memberitahu bahwa peluncuran bom harus dihentikan karena masih banyak warga kota yang berada di sana. Singkat cerita, pertarungan sengit pun dimulai. Di ronde pertama, George berusaha melawan si Buaya lalu lanjut menyerang si Serigala. Tapi, karena George ini tanpa kewalahan, Davis pun berusaha memancing perhatian dan membuat Serigala datang lalu tanpa sengaja menerima terkaman si Buaya dari belakang sampai tewas. Di pertarungan selanjutnya, George berusaha melindungi Davis yang hampir diterkam oleh si Buaya. Untungnya, ketika George hampir kalah, Davis datang melemparkan granat ke telinga si Buaya hingga meledak. Tapi, sialnya Buaya itu bisa dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Dia kemudian mengayunkan ekornya ke arah Davis, tapi langsung ditahan oleh George. Melihat George sudah tidak mampu lagi untuk melawan, Davis mencari cara untuk mengalihkan perhatian si Buaya dengan menggunakan senjata yang ada di bangkai helikopter. Ternyata penyerangan yang dilakukan oleh Davis ini tidak berarti apa-apa untuk kulit si Buaya yang super tebel. Tapi untungnya, ketika Davis sudah terpojok, George datang dengan besi yang sempat menancap di tubuhnya yang kemudian ditancapkan lagi ke mata si Buaya sampai tewas. Kini, kekacauan pun akhirnya berakhir. Blake juga mau menghentikan serangan bomnya setelah melihat George sudah kembali bersahabat dengan manusia. Tapi dari semua hal yang sudah terjadi, George sekarat karena luka-lukanya yang sangat parah dan alhasil Davis pun harus bersedih karena pada akhirnya George harus meninggal dunia. Namun, beberapa saat setelah Kate dan Harvey datang untuk menjemput Davis, tiba-tiba George ini bangun dan ternyata, cok, dia cuma pura-pura mati. Cok! Pada akhirnya, mereka pun bisa pulang bersama-sama lagi. Setelah itu, mereka berniat membantu warga untuk membersihkan kota dan juga mencari karma baru bagi George. Lalu film pun berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.